Intro Dewan Pengurus Daerah DPD Asosiasi Kontraktor Ketenagaan Listrikan Indonesia Aklingdow Provinsi Kalimantan Timur menggelar Musyawara Daerah Musda ke-2 tahun 2017 di Hotel Grand Victory Kota Samarinda pagi tadi Kamis 21 Desember 2017 Musda ke-2 DPD Aklingdow Kalimantan Timur dengan mengusung tema meningkatkan kemampuan badan usaha di bidan jasa ketenagaan listrikan menjadi tangguh profesional dan mandiri dan Musda tersebut dibuka langsung oleh Ketua Umum DPP Aklingdow Supaya rakyat miskin itu bisa dapat sumbangan sambungan listrik gratis saya tidak tahu untuk itu ada SPU untuk apakah itu saya bilang oh ini kontraktor bisa ada sedekahnya kalau sekarang namanya CSR ada sedekahnya bisa menyambungkan satu bola untuk rakyat miskin anaknya bisa belajar tidak pakai lampu tembok seperti yang saya alami sehingga dia bisa memperbaiki hidupnya dia bisa memutuskan rantai kemiskinan itu pikiran sehingga ya kakeknya bisa miskin bapaknya bisa miskin anaknya jangan warisi kemiskinan itu Musda ke-2 DPD Aklingdow Provinsi Kalimantan Timur juga dihadiri oleh sejumlah pengurus cabang dan anggota Aklingdow dari berbagai kabupaten dan kota sekalimantan timur dan Kaltara pemilihan ketua DPD Aklingdow Kaltim ini tidak berlangsung lama pasalnya cuma satu calon ketua yang mendaftar hingga terjadi aklamasi hal tersebut dikatakan ketua DPC Aklingdow Tarakan bahwa keputusan untuk aklamasi tetap dihargai dan menyetujui calon tunggal tersebut Sebenarnya untuk pemilihan musda ini kami dari Ditarakan DPD ikut apa yang menjadi keiminan ataupun diikut yang sudah diutarakan dari ketua DPD yang lama nantinya lah siapa pilih calonnya saya rasa dan saya yakini itu yang akan membuat Aklingdow ke depan jadi yang lebih baik Ketua DPD Aklingdow Kaltim yang baru terpilih Elsa Maradona dengan menggantikan posisi ketua DPD Aklingdow Kaltim yang lama Haji Kamarudin Elsa mengatakan bahwa dirinya akan terus mengembangkan potensi Aklingdow dengan bekerja sama dengan pemerintah dalam menyelenggarakan kelistrikan di Kalimantan Timur dan Kaltara secara maksimal harus kita bantukan untuk menjembatani ke desa-desa apa yang dibutuhkan desa-desa setempat itu untuk mendapatkan listrik termasuk kita bisa bantu dia lewat CSR sehari-usaha-usaha yang ada di desa tersebut kita bantulah menjembatani semua itu supaya listrik pendesaan itu bisa terrealisasi program apalagi sekarang Pak Jokowi dia bilang kan 2018 semua desa-desa itu harap diterangin jadi fungsinya Aklingdow itu untuk mendapatkan pekerjaan pekerjaan yang didapatkan PLN kita membantu dia untuk menghidupin listrik masang jaringan semua membangun distribusi semua dari Hotel Grand Victory Musyawara Daerah DPD Aklingdow ke-2 tahun 2017 Liputan GATV Online Akbar melaporkan ya target kita untuk ke PLN kita menerapkan PLN mau kerjasama dengan DPD Aklingdow dengan badan usaha yang dibuat dengan mereka bisa mendapatkan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan PLN 2018 Terima kasih telah menonton